halo 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 guys welcome to channel AYTNC sebelum menontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya baru nggak tinggal sama update-an update-an mimin iklannya jangan di skip baca jajan mimin oke mimin doubling aja ya guys ini kan ceritanya sih si Asura udah mulai bayang-bayangin si Wanwan karena kalau Gu anak itu dia memacu kepada dia pasti akan melihat kegung ke Guindu kan si Wanwan tuh racunnya jadi dia selalu membayang-bayangin jadi kalau misalnya perasaan si ibunya ini selalu kepengen banget deket sama si anak ini pasti anak ini selalu membayang-bayangkan kayak 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 apa ya kalau di di dunia nyata bukan dunia komik ya guys di dunia nyata itu kayak 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 diguna-guna gitu ya kalau kan kalau orang orang kalau orang Jawa dulu kan bilangnya gini apa eh jadi kita kayak ngasih sesuatu pasti selalu bayang-bayangin kita kepengen deket sama kita sampai mau makan mau tidur mau ngapa-ngapain itu selalu bayang-bayangin kita gitu guys nah gitu tuh perasaannya sama kayak kayak gitu lah pokoknya nah disini terus racunnya si Yehan makin menyebar di seluruh badannya guys jadi kayak jaring laba-laba gitu tuh di seluruh badannya si Yehan nah kalau si Wanwan racun gugunya tuh di tangan dia kayak jaring laba-laba tangan sama leher yang kocaknya lagi si biduk bilang itu ha si Sven kamu bikin tato dimana kamu bikin tato di belakang aku kata gitu enggak bilang-bilang bikin tato kesel dong Wanwan kata ya bikin tato kepalamu kata si Wanwan gitu guys kayak kesel cuma apa namanya dia awalnya tuh si panas aja panas kayak kayak orang minum apa ya kayak minum obat-obat yang kayak di film-film tuh dikasih obat itu tuh ceweknya jadi merasang gimana gitu loh guys nah pokoknya kayak gitu dah nah si Wan jadinya bahwanya panas-panas pengen ketemu sama si Yehan pengen baik bajunya Yehan terus pengen ngapain si Yehan gitu loh guys nah terus kan pas rasanya pengen minum pengen minum-minuman gitu terus udah pengen baru pengen mau ngomong gitu aja udah dibuang tuh botolnya masih biduk sama si Seven Star terus kan pada nanya terus siswa yang kamu kenapa jadi begini terus kata si namensi itu racun gugunya menyebar emangnya nggak ada penawarnya emang kak siswa yang nggak minum obat penawarnya katanya gitu enggak katanya kan emang enggak terus si biduk juga bingung si itu kan si yang cewek anak buahnya Yehan anak buahnya Wanwan yang cewek rambut Bob itu dia kan lagi nyari penawarnya cuman penawarnya belum ketemu terus si biduk ngomong gini kaisarji malah menghilang disangkanya dia tuh lagi deketin kaisarji kalau dia deketin kaisarji bakalan apa namanya racunnya ngilang padahal mah sama Yehan juga pasti bakal hilang cuman Yehannya aja masih ragu-ragu guys ragu-ragu karena dulu di pertama kali Wanwan deket sama si Yehan itu karena Wanwan lagi patah hati berat sama kaisarji jadi dia mau nerima si Yehan jadi Yehan kayak masih anggap diri dia itu pelarian guys padahal mah bukan kawan pelarian di hati Wanwan yang paling dalam itu cuman ada Yehan seorang cuman Yehan nggak tahu gitu loh guys tapi nanti nanti si Yehan akhirnya datang tuh ke si Wanwan karena udah udah makin makin parah dah si Wanwan udah makin parah efeknya akhirnya dibawa tuh nanti di si Wanwan dibawa dua katanya mau dibawa kemana pemimpin aku nggak mau dibawa aja dua hari nanti dikembaliin katanya gitu guys nah kalian tahu kan si Wanwan bakal diapain dah tuh nah pas Wanwan dibawa terus pas udah di kayak sebuah villa tapi villanya si Yehan villa yang dulu villa tempat tinggalnya si Yehan guys nah disini ya nanya kenapa nggak minum penawarnya karena aku ingin menyembuhkannya bersama dirimu kata si Wanwan gitu tapi kata si sebelum sebelum si Yehan ngomong si Wanwan udah ngedeketin dan terjadilah apa yang harus terjadi guys terus akhirnya si Yehan menyadari bahwa di lubuk hatinya si Wanwan itu cuman ada diri dia nggak ada kaisarji dia tersenyum dong seneng dong ternyata selama ini dia berpikiran kalau dia itu cuman pelaharian itu cuman suzonnya dia sendiri guys gitu nah pas udah dua hari lewat mau ke tiga harinya gitu kan si Wanwan kan nggak boleh balik-balikin anak mohnya keder dong kan janjinya dua hari ini udah mau tiga hari tapi belum balik-balik juga nah gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya abaikan apa yang mimin lakukan dan abaikan apa yang komentar-komentar negatif ya guys terima kasih buat teman-teman semua yang masih support mimin bikin mimin semangat thanks for waiting oke jangan lupa tinggalin jejak ya komen-komen di bawah biar rame oke selamat menikmati selamat menikmati katika selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton